Hai assalamualaikum kali ini aku mau bikin sambal ikan kembung balado ini rasanya yang pasti enak banget dan cara buatnya sangat mudah yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya nah ini aku pakai 500 gram ikan kembung ini udah dicuci bersih kemudian untuk bumbunya aku pakai 2 siung bawang putih dan 1 sendok teh ketumbar dan garam kemudian ada bawang merah bawang putih kunyit jahe kemiri cabai rawit cabai merah keriting daun jeruk tomat dan daun bawang nah ini untuk ikannya kita baluri dengan bumbu lalu kita diamkan selama 20-30 menit lanjut kita potong daun bawang nah ini aku potong kasar aja nah untuk tomatnya ini yang satu aku blender yang satu aku potong seperti ini lanjut untuk bumbunya ini kita blender ya ada bawang merah bawang putih jahe kunyit kemiri cabai dan tomat kita blender lanjut aku mau goreng ikannya ini kita goreng sampai garing sebelumnya minyak ini udah benar-benar panas ya dan jangan lupa untuk dibalik nah juga sisi sebelah juga sudah kering kita angkat dan tiriskan ya lanjut kita tumis bumbu ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang sampai warnanya berubah kecoklatan jangan lupa masukkan daun jeruk garam gula dan penyedap rasa ini untuk ukuran sesuai selera ya selamat menikmati dan ini kita masak lagi sampai benar-benar bumbunya matang jika bumbunya sudah matang kita masukkan ikannya dan kita masak lagi sampai bumbunya ini meresap ini kita menggunakan api kecil aja ya kemudian kita bisa masukkan daun bawang dan tomatnya nah ini sebelumnya dites rasa jika kurang bisa ditambahkan ya ini udah cukup ini udah matang dan siap untuk disajikan dan seperti ini hasilnya sambal ikan kembung balado ini rasanya enak banget baunya harum banget buat temen-temen wajib banget cobain menu yang satu ini cara buatnya juga sangat mudah dan sekian dulu ya videonya buat yang belum subscribe minta tolong subscribe dan buat yang sudah nonton terima kasih banyak sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati